Hai guys, selamat datang kembali di channel Loma dan Family Kali ini aku memasak kepiting lagi ya guys Tapi ini pakai bumbu khas Ini pakai andaliman Jadi disini saya akan Membersihkan kepitingnya dulu ya Jadi kepitingnya ini Untuk Biasanya ya Supaya lebih cepat mati Ini ditusuk di bagian perut Setelah itu kita pastikan Dipotong dulu bagian capit yang tajam ya Supaya sewaktu kita Membersihkan apabila kepitingnya masih hidup Kita tidak Kena capitnya ya Setelah itu saya brush atau disikat Ini sikatnya Bukan bekas ya guys Jadi kita bersihkan dengan sikat Supaya bersih dari lumpur-lumpurnya Kemudian cangkangnya saya keluarkan Kita sikat lagi bagian Cangkangnya ini suka ada lumpur-lumpur ya Untuk bagian Dan lemak dan telurnya ini kita sisihkan dulu Karena ini akan kita masak belakangan nanti Setelah itu kita cuci bersih Lalu disisihkan dulu ya Kemudian ini kita keluarkan Seperti bagian serat di sisi kanan dan kirinya ya Ini suka ada bau lumpur juga Jadi kita bersihkan Dan disikat Ini bagian telurnya kita pisahkan saja ya Supaya nanti Sewaktu memasak ini Tidak terlalu mateng ya Karena juga kepitingnya nanti Akan kita rebus dulu sebelum kita Bumbui atau Masak pakai sambalnya ya Untuk duri-duri yang tajam Kayak gini Ini kita gunting saja Supaya nanti saya waktu makan Tidak keganggu dengan duri-duri tajamnya ya Kemudian saya akan menambahkan sedikit kerang batu Ini saya bersihkan dulu Disikat Kemudian kita didihkan air Ini bumbu yang saya pergunakan Ada endaliman Kemiri yang sudah saya goreng terlebih dahulu Rias Kemudian Ini kita rebus kepitingnya Yang sudah kita cuci Dengan daun jeruk Dan salam Serai Dan juga jahe Untuk bumbu yang kita pergunakan Ini kita rebus sebentar ya Ini kepitingnya sudah berubah warna Merah Langsung kita angkat saja Dan ini bagian telurnya tidak usah direbus ya Kita lanjut untuk rebus kerangnya Boleh ditambahkan garam ya Ini untuk bumbunya langsung kita angkat Lalu kita siram dengan air dingin Setelah itu kita haluskan Untuk kemiri yang sudah digoreng Andaliman Rias Bawang merah Bawang putih Jahe lengkuas Dan juga tomat Dan juga cabainya Kalau suka pedas ini lebih enak ya Cuma karena ini yang makan nanti anak-anak Jadi cabainya saya pakai sedikit saja Untuk bumbu halusnya ini kita tumis Dengan sedikit minyak Tambahkan sedikit air Garam Kecap manis Setelah mendidih dan wangi Kita masukkan ke pitingnya Masukkan kerang Kita masak sekitar 1-2 menit saja Karena ini sudah direbus terlebih dahulu Setelah itu yang terakhir kita masukkan telur ke pitingnya ya Ini kita masak sebentar Udah mateng Langsung kita angkat dan sajikan Ini enak banget Dan bumbu khasnya Andaliman Ini getir-getir tapi enak ya Kalau suka pedas ini lebih enak lagi Ditambah cabai rawit ya Ini dia ke piting Andalimannya Siap disantap Ini karena yang makan anak-anak saya Makanya saya menggunakan sedikit cabai Dan mereka sangat doyan Untuk informasi resepnya Nanti boleh di cek di kolom deskripsi ya Dan untuk teman-teman yang baru join Atau baru menonton video ini Silahkan di subscribe channel Maden Fumeli Dan semoga videonya bermanfaat Jadi sekarang aku mau lihat anak-anak dulu Makan ke piting dan kerangnya Saya mau bantuin mereka makan Dan mereka sangat doyan ya Walaupun pakai Andaliman Yang sambalnya getir-getir Tapi mereka suka Kalau mau Follow Yang maru Subscribe Dan subscribe Dan follow Kalau enggak Nanti enggak mau kasih Tapi udah sama kasih duitnya juga Dan kebahagiaan kita sebagai seorang ibu Adalah kalau masakan kita Dimakan sama anak-anak ya Jadi ini menambah semangat kita untuk memasak Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Hati-hati